Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, balik lagi di channel youtube Nurmalasari Pratama Di videoku kali ini, aku akan berbagi resep ide jualan yaitu tahu crispy Yang disukai oleh semua kalangan, baik anak-anak maupun orang dewasa Yang mau tahu resep dan cara buatnya, yuk simak videonya sampai habis Jangan lupa like, komen dan juga subscribe Pertama-tama kita siapkan dulu tahu putihnya Untuk tahu putihnya, aku beli di pasar dan untuk perbungkusnya dengan harga Rp 2.000 Tapi kalau beli 3 bungkus, dihargai dengan harga Rp 5.000 Jadi lebih murah ya, dan untuk perbungkusnya isinya 5 buah tahu putih Dan selanjutnya kita potong tahu Untuk 1 potong tahu kita belah menjadi 4 ya Setelah selesai, kurang lebih hasilnya sebanyak ini Dan untuk ukurannya kurang lebih segini ya Dari 5 bungkus tadi, aku bisa menghasilkan 200 potong tahu ukuran segini Selanjutnya ini kita sisikan terlebih dahulu ya Lanjut kita buat keremesannya Siapkan wadah Masukkan 10 sendok makan tepung beras atau sama dengan 100 gram Lalu selanjutnya, tambahkan 1 bungkus masako rasa sapi Lalu 1 butir telur 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml Dan air sebanyak 500 ml Selanjutnya kita kocok atau kita aduk sampai semuanya tercampur Setelah adonan keremesannya sudah tercampur semua Selanjutnya untuk wadahnya kita ganti ya Untuk wadahnya, disini aku pakai gelas takar ya Selanjutnya kita tuangkan adonan keremesannya ke dalam gelas takar Untuk adonannya kita sisakan sedikit ya Untuk memarinasi tahunya Untuk adonan yang disisakan kurang lebih segini ya Selanjutnya kita masukkan tahu putihnya Untuk menggoreng tahunya, aku bagi menjadi 2 ya Setelah tahunya sudah masuk, selanjutnya kita tunggu kurang lebih selama 3 menit Selanjutnya disini sudah aku panaskan minyak secukupnya Dan setelah minyaknya sudah panas, selanjutnya kita masukkan tahunya Tunggu buihnya agak berkurang, lalu setelah itu kita aduk-aduk tahunya Masak tahu hingga warnanya kuning kecoklatan ya Setelah warnanya sudah agak kecoklatan Selanjutnya kita tuangkan adonan keremesannya Selanjutnya kita aduk-aduk tahunya Biar adonan keremesannya menempel ke tahu Setelah buihnya sudah berkurang, selanjutnya kita masukkan lagi adonan keremesannya yang kedua kalinya Untuk cara menggorengnya masih sama ya Seperti yang pertama, setelah adonan keremesannya sudah masuk, selanjutnya kita aduk-aduk tahunya Biar si adonan keremesannya menempel ke tahu Dan setelah buihnya sudah berkurang, selanjutnya kita masukkan lagi adonan keremesannya yang ketiga kalinya Jadi untuk adonan keremesannya kita siram sebanyak 3 kali Dan untuk caranya pun masih sama seperti penyiraman pertama dan juga kedua Setelah adonan keremesannya sudah masuk, selanjutnya kita aduk-aduk Dan setelah 3 kali penyiraman, selanjutnya kita masak hingga warnanya kecoklatan Atau hingga buihnya berkurang Setelah buihnya sudah berkurang dan warnanya pun sudah kecoklatan Selanjutnya kita angkat dan kita tiriskan Untuk minyaknya selanjutnya kita saring seperti ini ya Selanjutnya lakukan proses menggorengnya hingga selesai Nah ini dia hasil yang sudah kita goreng tadi Dari segi tampilan sudah terlihat ya, sangat crispy sekali Selanjutnya untuk pelengkapnya disini aku pakai bumbu tabur Untuk yang gak suka pedas, biasanya anak-anak disini aku pakai Bumbu tabur rasa jagung manis Lalu aku juga pakai rasa balado untuk yang suka pedas ya Dan untuk yang suka pedas banget disini aku juga siapkan bubuk cabai Jadi tinggal disesuaikan saja ya dengan selera si pembeli Selanjutnya siapkan toples lalu masukkan tahu crispy Lalu setelah itu jika yang suka pedas tambahkan bubuk cabai secukupnya Atau disesuaikan dengan selera si pembeli Lalu tambahkan juga bumbu tabur rasa balado Biar ada rasa pedas manis ya Lalu setelah itu kita kocok-kocok atau kita aduk-aduk seperti ini Biar bumbunya tercampur merata Setelah tercampur selanjutnya kita sisikan sebentar ya Selanjutnya untuk pengemasannya disini aku pakai Kertas nasi yang aku bentuk seperti ini Selanjutnya kita masukkan tahu crispy-nya Untuk harga jual per satu tahunya kita bisa jual dengan harga 500 rupiah Murah banget ya Nah ini dia tahu crispy-nya sudah jadi Yang sangat cocok sekali dijadikan ide jualan pinggir jalan Yang modalnya murah dan cara buatnya juga mudah Dan rasanya juga enak, crispy di luar dan juga lembut di dalam Pastinya sangat digemari oleh anak-anak ataupun orang dewasa Terima kasih ya sudah menonton videoku sampai selesai Semoga videoku bermanfaat Selamat mencoba dan wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya